Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi quizmo dalam pembelajaran kita dapatkan downloadnya melalui playstore klikkan saja quizmo jika teman-teman belum mendownloadnya silahkan klik download atau install kita sudah klik buka akan muncul tampilan seperti ini klik tanda tambah di bawah disini kita diminta untuk memberikan nama oke disini saya akan memberikan nama next disini kita dapat memilih antara biologi, englis dan sebagainya saya memilih language next disini kita dapat menetapkan nilai kelulusan untuk nilai kelulusan tidak saya ubah yaitu 50 untuk schedule quiz yaitu saya memilih quiz ini dimulai pada waktu atau tanggal 4-10-2021 kemudian itu waktunya yaitu jam 8-54 klik ok ok dan quiz berakhir pada tanggal 4-10-2021 kukul 10-54 ok disini saya memilih waktunya per quiz yaitu 2 menit ok selesai klik write quiz nah akan muncul tampilan seperti ini kita disini dapat menambahkan quiz atau pertanyaan klik add atau edit UNS klik tanda tambah nah disini kita dapat menambahkan ikan pertanyaan misalnya kemudian kita dapat menambahkan gambar ok next nah disini kita dapat menambahkan jawaban disini saya akan memberikan 5 poin nah disini kita dapat menambahkan nah disini kita dapat menambahkan untuk memasukkan atau menuliskan jawaban yang benar dari pertanyaan yang kita buat klik add discussion ok karena saya disini akan membuat tanda tulis maka akan saya klik tanda tambah lagi kayaknya nah aja ya 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 saya ya 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 selamat menikmati oke, karena sudah tiga mesin saya buat disini saya akan klik nanda panah ke kiri oke, disini saya akan mengklik publish untuk membagikannya oke, jika sudah kita klik tanda ini untuk membagikannya bisa via whatsapp dan dan sebagainya oke, disini saya membagikan my whatsapp disini saya akan menyirim ke email oke, disini saya kirim oke, disini selamat menikmati selamat menikmati ada soalnya ada kamar tempat menikmati tempat menikmati tempat menikmati tanda oke disini akan muncul skor kita selamat menikmati tanda ketua disini kita dapat memperiksa untuk mendapatkan sertifikat disini dapat jumlah sertifikat kita bisa mendapatkan sertifikatnya Oke disini kita akan mencari tahu siapa saja yang telah mengakses link yang telah dibalikan tadi disini kita dapat mengklik explore report nah maka akan ketahuan disini telah ada dua orang yang mengakses link disini juga terdapat skor jadi kita juga mengetahui nilai-nilai mereka nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi Wismo dalam pembelajaran semoga dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh